Intro Pada setiap bangunan, pasti memiliki saluran rainase, begitu pun dengan bandara atau bandar udara. Sistem rainase di bandara ini dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi genangan air di berbagai fasilitas bandara seperti runway atau lantasan pacu, upton atau tempat tanpa pesawat dan taksiway atau penghubung antara runway dan upton. Sehingga sistem rainase di bandara ini memiliki peran penting dalam keselamatan dan kelancaran penerbangan. Salah satu aspek mendukung sistem rainase yang baik adalah produk rainase yang digunakan. Untuk area bandara, produk rainase yang digunakan adalah menholo cover. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan menholo cover untuk bandara. Seikut ini kami berikan tips bagaimana memilih menholo cover agar penggunaannya lebih efisien. Yang pertama, heavy duty. Hal paling penting dan mendasar pada setiap pemilihan menholo cover untuk proyek adalah kelas atau kekuatan menholo cover. Kepuatan menholo cover ini harus disesuaikan dengan beban kendaraan yang melintas di atas menholo cover tersebut. Untuk area bandara, sebaiknya dipilih menholo cover dengan kekuatan heavy duty. Hal ini dikarenakan beban pesawat terbang yang melintas di atas menholo cover tersebut memiliki popot yang tidak ringan. Yang kedua, pemasangan harus rata. Menholo cover bandara harus dipasang rapi dan rata dengan permukaan landasan. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu lalu lintas pesawat terbang di landasan. Jika pemasangannya tidak rata, dapat menyebabkan proses landing dan lepas landas menjadi kurang mulus. Yang ketiga, desain bulat. Menholo cover berdesain bulat memiliki kelebihan, diantaranya tidak akan jatuh ketika dibuka. Berbeda dengan menholo cover berdesain kotak, yang dapat jatuh ketika dibuka dan diputar secara diagonal. Menholo cover bulat memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan menholo cover bulat tidak memiliki tegangan sisa. Tegangan sisa ini merata pada setiap sisinya. Yang keempat, desain berlubang. Selain berbentuk bulat, menholo cover yang digunakan di area bandara sebaiknya memiliki lubang pada tutupnya. Lubang ini berfungsi untuk menyalurkan air ke saluran drainase, sehingga tidak menimbulkan kenangan. Kenangan air di landasan pacu dapat menyebabkan pesawat tergelincir dan membahayakan proses take off dan landing. Yang kelima, desain dengan tulisan. Desain menholo cover untuk bandara dapat ditambahkan tulisan khusus berupa angka yang menunjukkan kekuatan atau beban yang mampu ditahan oleh menholo cover tersebut. Selain tulisan berupa angka tersebut, dapat pula ditambahkan logo BD Angka Sapura sebagai pengelola bandara di Indonesia. Mahal tadi adalah hal-hal yang belum jadi perhatian dalam memilih menolo cover untuk area bandara. Dengan tips ini, diharapkan penggunaan komponen drainase di area bandara menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat mendukung selamatan dan pelancaran penerbangan. Saya Tri Rahayu dari Maria Invenivero, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!